Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita kelas 2 Sama Miss Mudul akan belajar bahasa Inggris Nah hari ini kita akan belajar tentang Professions Apa itu professions? Professions ini seperti yang kita tahu Bahwa dalam kehidupan kita Kita mengenal banyak profesi Atau pekerjaan Jadi profession ini artinya adalah Profesi atau pekerjaan Nah kira-kira Profesi apa sih yang ada di kehidupan kita? Ada yang berprofesi guru Ada yang berprofesi dokter Ada yang berprofesi dokter gigi Nah hari ini kita akan belajar Profesions in English Kita akan belajar profesi dalam bahasa Inggris Oke But before we start our class today Let's open it by reciting Basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Nah kita sudah membukanya dengan bacaan Basmalah Sekarang kita langsung saja ya Untuk kesempatan selanjutnya Kita mengenal Professions in English Beberapa profesi Berapa profesi Tapi menggunakan bahasa Inggris Baik Disini kita melihat ada gambar seorang dokter Ada kan yang berprofesi sedikit dokter Nah dokter disini Bahasa Inggrisnya itu apa sih? Bisa dilihat disini Disini dokter itu bahasa Inggrisnya adalah Dokter Oke Yang paling penting disini adalah Selain tahu bahasa Inggrisnya Harus tahu pengucapannya Maksud silahkan Terukkan miskurung Repeat after me Dokter Very good Oke once again Repeat after me Dokter Very good Dokter itu adalah dokter Nah kalau kalimatnya Ingin kita sampaikan Dia adalah seorang dokter Bahasa Inggrisnya apa sih? Dia adalah seorang dokter Dia itu dia perempuan Atau dia laki-laki Kalau dia laki-laki Maka Perhatikan disini Menggunakan subject Yang awalnya adalah subject he Karena dia laki-laki Jadi kita menyampaikannya Secara kalimat yang utuh adalah He is a dog Very good Oke please repeat after me He is a doctor Very good Oke once again Dokter He is a doctor Very good Oke sudah Kita ke slide selanjutnya Di slide selanjutnya Kita melihat Ada gambar seorang dokter juga Tetapi dokter gigi Nah Dokter gigi Bahasa Inggrisnya adalah Dentist Oke repeat after me Dentist Very good Oke once again Repeat after me Dentist Dentist Very good Nah bagaimana untuk mengucapkan Mengatakan dalam bahasa Inggris kalimat Dia adalah seorang dokter gigi Kita perhatikan lagi Di gambar dokter giginya perempuan atau laki-laki Ternyata perempuan Nah maka kalau perempuan Ya Subjectnya bukan he lagi Tetapi subjectnya adalah She Tentikan ini Ini namanya subject She Kalau perempuan ada S nya ya She Kalau tadikan lagi-laki He Sekarang She Maka kalimat secara utuhnya adalah She is a dentist She is a dentist Very good Oke Repeat after me Dentist She is a dentist Very good Oke kita ke slide selanjutnya Nah sekarang ada seorang perawat Dan selesai siapa perawat Nurse Nurse Very good Repeat after me Nurse Very good Oke She is a nurse She is a nurse Nurse Dia adalah seorang perawat Perawatnya perempuan Maka menggunakan subjek She disini Oke Repeat after me Nurse Very good She is a nurse Very good Oke Lanjut Nah sekarang kita ada gangga guru Bahasa Inggrisnya guru adalah Teacher Very good Oke langsung saja Repeat after me Teacher Once again Teacher Very good Gimana untuk mengungkapkan dia adalah seorang guru Maka dalam bahasa Inggrisnya adalah He is a teacher He is a teacher Very good Disini subjeknya adalah He Kenapa? Karena Dia Adalah Laki 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 Tadi Subjeknya adalah He Kalau kerempuan adalah She Oke Okay Repeat after me Teacher Very good He is a teacher Very good Oke Next slide Oke Ini adalah gambar seorang penjaga perpustakaan Penjaga perpustakaannya itu yang ada di depan komputer Nah dia adalah seorang kerempuan ya Nah penjaga perpustakaan bahasa Inggrisnya apa? Baik Tirukan Misurun Oke Librarian Very good Repeat after me Librarian Very good She is a librarian Very good She is a librarian Very good Penjaga perpustakaan Dia adalah seorang penjaga perpustakaan Nah She is a librarian Nah ini adalah gambar seorang sekretaris Sekretarisnya itu ya di depan laptop ya Sekretaris itu pekerjaan yang biasanya mengetik dokumen ya Memasukkan dokumen Mengetik dokumen yang ada di kantor kantor sebagainya Nah dia adalah seorang sekretaris Oke Oke In English We call them Sekretaris Oke Repeat after me Sekretaris Very good Oke Gimana untuk mengatakan dia tidak seorang sekretaris Bahasa ikutnya adalah She is a secretary She is a secretary She is a secretary Very good Sekarang adalah seorang tentara Ya Tentara itu yang membela negara ya Nah Profesi ini In English Solgium 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 Repeat after me Solgium Oke Karena tentaranya laki-laki Maka menggunakan Sajegi Dia adalah seorang tentara Maka bahasa ikutnya adalah He is a soldier He is a soldier He is a soldier Very good Nah Kalau ini adalah seorang Hakim atau jaksa Yang memutuskan hukuman Di kantor pengadilan Ya Profesinya Sebagai seorang jaksa atau hakim Oke Nah Masa ikutnya apa? Masa ikutnya adalah Judge Repeat after me Judge Very good He is a judge He is a judge Very good Oke Nah ini Seorang pilot Ya Seorang pilot itu yang Mengendarai Atau yang Memimpin Di pesawat Ya Yang mengendarai pesawat Kaptennya pesawat Nah Pilot bahasa ikutnya adalah Sama ya Tulisannya Tetapi cara mempelajarnya adalah Pilot 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 Repeat after me Pilot Very good He is a pilot He is a pilot Very good Nah ini adalah seorang Melayan Melayan itu yang bekerja Mencari ikan di laut Ya Untuk ikannya Kita beli Untuk kita masak Dan kita makan Jadi yang mencari ikan di pasal itu Siapa? Ya melayan Sebelum ada di pasal Para melayan Itu mencari ikan dulu Di laut Dan kemudian dijual di pasal Kemudian kita belinya juga di pasal Ya Oke Melayan bahasa isteri adalah Fisherman 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 Repeat after me Fisherman Very good Oke Dia adalah seorang Nelayan He is a Fisherman He is a Fisherman Dari itu Nah ini adalah seorang Reporter Reporter itu yang membawa Atau yang Mewawancarai ya Sebuah berita Reporter Contohnya Hari ini Ada kejadian Kecelakan Keselamat Sriwijaya Apakah akan ada Reporter Yang kemudian Merekam Di tempat Kejadian Penemuan Keselamat Sriwijaya Nah itu namanya Reporter ya Yang kemudian Menyampaikan berita Apa yang terjadi Ketika Kecelakaan Nah Bisa Inggrisnya Sama ya Tapi Cara bacanya Adalah Reporter Reporter Repeat after me Reporter Oke Very good Dia adalah seorang Reporter Reporter Ya He is A reporter He is A reporter He is A reporter Very good Nah kalau ini Ada kameramen Jadi Kalau ada reporternya Maka harus ada kameramen Ya Untuk merekam Penyampaian berita Yang disampaikan oleh reporter Kameramen Kameramen Yang membawa kameramen Ya Maksudnya itu jadilah Kameramen 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 Oke Very good He is A kameramen Kameramen He is A kameramen Very good Nah ini adalah seorang Chef Chef itu adalah seorang Koki yang Pinter masak Pokoknya Ya Segala macam Masakan Dia bisa Dan professor Nama sekali Bahasa yang C Adalah Chef Repeat after me Chef Chef Very good He is A chef He is A chef Very good Nah sekarang Gambar Petani Petani itu Yang biasanya Panem Padi Jambu Jambu Segala macam Yang Tunggu di sawah Atau Tunggu di ladang Petani ini Perannya sangat penting Sekali loh Karena Tanpa petani Itu tidak mungkin Bisa dapat Nasi Yang mungkin Bisa dapat Jangkung Mungkin bisa dapat Rempah Karena Peran petani ini Adalah Mencari Atau Memberikan Kita Panen 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 Padi Yang kita Jadikan Nasi Dan sebagainya Jadi Petani ini Sangat penting Untuk kehidupan kita Jadi kita harus Menghargai Pemperjaan Petani Petani Bahasa Inggrisnya adalah Varmo Repeat after me Varmo Repeat after me Varmo Very good He is A varmo He is A varmo He is A varmo Very good Nah Ini adalah Tukang Kebun Tukang Kebun Itu yang Merawat Kebun Merawat Penyak 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 Memotong Pahun Supaya Dipuntuk Menjadi Yang lebih Indah Lagi Yang Menyukurkan Tanaman Yang ada Di kebun Nah Hasil itu siapa Disini adalah Garden Repeat after me Gordon Repeat after me Gordon Very good She is A garden She is A garden She is A garden Very good Oke Tadi sudah Tentang Beberapa Profesi Yang kita Temukan Dalam Hidupan Kita Sehari-hari Sudah Banyak Nah Itu Anak-anak Harus Apa Harus Harus Tahu Cara Membacanya Harus Tahu Mengatakan Kalimat Dia adalah Seorang Dokter Atau Seorang Petani Atau Seorang Melayan Dan sebagainya Nah Berikutnya Kita akan Belajar Expression Expression Ini Kita gunakan Dalam Percakapan Sehari-hari Yang berhubungan Dengan Profesi Jadi Biasanya Profesi Itu Tema Profesi Itu Digunakan Dalam Percakapan Yang Seperti Apa Sih Gitu Jadi Harus Belajar Cara Berbicara Atau Bercakap Bahasa Inggris Tentang Profesi Biasanya Profesi Itu Ditanyakan Di Waktu Kapan Kita Langsung Saja Tengah Contohnya Disini Ada Seorang Anak Berjirba Yang Yang Dia Mengatakan Kepada Temannya Hai Sylvie What is Your Father Artinya Apa Disini Hai Sylvie Apa Profesi Ayahmu Atau Apa Pekerjaan Ayahmu Hai Sylvie What is Your Father Oke Kulit Sabu Tidur Rukan Hai Sylvie What is Your Father Sylvie Menjawab Hai Dina My My Father Is A Teacher Jadi Dina Menjawab Ayahku Seorang Guru Hai Dina My Father Is A Teacher Oke Terus Sylvie Menjawab Lagi Where Does He Work Where Does He Work Where Does He Work Dimana Dia Bekerja Si Dina Menjawab He Works In A School He Works In School He Works In School Dia Bekerja Di Sekolah Nah Ekspresi Ini Percakapan Ini Tentang Profesi Ini Biasanya Untuk Menanyakan Apa Pekerjaan Ayahmu Atau Apa Pekerjaan Ibu Seperti Itu Biasanya Untuk Banyak Pekerjaan Pekerjaan Orang Keluar Kita Gitu Oh Ayah saya Seorang Guru Oh Ayah saya Seorang Dokter Kemudian Ada Tambah Oh Dimana Ayahmu Bekerja Ayahku Bekerja Di Sekolah Kan Guru Bekerja Di Sekolah Ini Contoh Percakapan Ekspresi Yang Terkait Dengan Profesionalis Sampai Disini Dulu Anak Anak Kita Akan Ketemu Lagi Di Matari Matari Selanjutnya Di Minggu Depan Dan Setelah Ini Akan Semua Berikan Tugas Untuk Mengajarkan Anak Mas Seperti Kita Tutup Matari Padahal Terima kasih.